Hai guys, kembali lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru lagi nih Ini tuh dari serial The Haunting Hour yang judulnya Grandpires Ceritanya tentang bocil-bocil yang berkunjung ke rumah kakek mereka Tapi ada banyak banget hal yang aneh Sampai akhirnya mereka tau kalo si kakek ternyata diem-diem udah jadi vampir Nah udah pada penasaran belum nih? Aku bakal langsung nyeritain filmnya ke kalian Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini Dan jangan lupa subscribe Terus nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Di awal film ada bocil yang namanya Mike nih Dia ngeliat kakeknya yang udah tua batuk-batuk gitu Dan entah kenapa Mike ngerasa takut dan punya firasat buruk tentang kakeknya Eh ternyata itu semua cuma mimpi Si Mike mimpi buruk di siang hari Nah yang ada di sebelahnya ini kakak ceweknya guys namanya Kristen Jadi kakak beradik ini lagi otw mau ke rumah kakek mereka Soalnya mereka udah lama banget nih gak nengokin si kakek Sebenernya Mike gak mau pergi ke rumah kakeknya Karena entah kenapa dia selalu aja mengalami mimpi buruk tentang si kakek Tapi karena kakaknya bilang cukup mampir bentar aja gak usah nginep Yaudah Mike akhirnya setuju Karena kasian juga kan si kakek udah lama gak ngeliat cucu-cucunya Mike dan Kristen akhirnya sampe nih di sebuah perumahan khusus Untuk orang-orang yang udah lanjut usia Dan entah kenapa walau masih terang Tapi perumahan itu sepi banget Bahkan yang jaga gerbang kompleknya aja gak tau kemana Tapi gak lama ada orang yang ngintip Terus gerbangnya dibukain Nah mereka sampe pas udah agak sore nih guys Terus mereka udah bunyiin bell Tapi kakeknya gak jawab Untung si Kristen megang kunci Yaudah mereka langsung masuk aja tuh Aneh nih rumah kakeknya gelap banget Semua jendela ditutup rapet Bahkan dilem Bener-bener gak ada cahaya yang masuk sama sekali Udah gitu bau rumahnya juga aneh Mike dan Kristen tetep masuk aja nih Nyari-nyari kakeknya Sampai akhirnya ketemu Si kakek terbaring di kasur Tapi badannya dingin Kayak udah gak bernyawa Mereka langsung memanggil bantuan Tapi handphonenya pada gak ada sinyal Eh gak lama si kakek bangun Padahal cucu-cucunya udah panik nih Setelahnya si Kristen langsung nyeramahin kakeknya Biar banyak kena sinar matahari Soalnya si kakek udah pucat banget tuh Tapi kakeknya bilang dia gak suka kena matahari Dan entah kenapa Mike ngerasa pengen cepet pulang Dia gak betah lama-lama di rumah si kakek Kristen gak enak Baru juga mereka sampe Masa mau langsung pulang Apalagi kakeknya kayak lagi kurang sehat kan Dia akhirnya ngajakin si kakek Keliling komplek dulu aja bentar Biar kakeknya olahraga Ternyata di malam hari Tetangganya si kakek tuh pada keluar rumah juga Walau gak tau kenapa Para lansia yang tinggal disitu Semuanya mandangin Mike dan Kristen Kayak gak pernah liat orang Terus mereka papasan nih Sama dua nenek-nenek Dan mereka diajak kenalan Bocil-bocil ini dibilang seger Bikin mereka selera makan katanya Mereka bertiga juga diajakin dateng ke acara kumpul-kumpul Katanya mereka mau main bingo Si kakek langsung nolak Dan ngajakin kedua cucunya pulang aja Nah gak lama mereka udah sampe lagi Dan di depan pintu rumahnya Ternyata si kakek punya kiriman makanan Si kakek langsung cepet-cepet ngambil Dan nyembunyiin makanannya itu Terus dia bawa ke garasi Cucu-cucunya ini disuruh masuk duluan Disuruh nunggu di dalam Aneh banget Kristen ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin sama kakeknya Karena aneh Si kakek gak mau makan di depan mereka Malah ke garasi Tapi Mike bodo amat Dia gak mau tau Pokoknya dia mau pulang Eh tiba-tiba aja Mereka ngedenger suara yang aneh tuh Dari garasi Kristen akhirnya ngecek Karena khawatir Dan disitu ada suara-suara tikus Si kakek nyuruh dia pergi Tapi si Kristen malah ngedeket Karena penasaran Dia kira kakeknya lagi ngasih makan tikus Tapi pas diliat lebih deket Justru tikus-tikus itu lagi dimakanin sama si kakek Ternyata kakeknya punya taring tajem Dia udah bukan manusia Tapi vampir Dan masalahnya si kakek tuh lagi lapar banget Sementara di dalam rumah Mike mulai bosen Karena kakaknya gak balik-balik Apalagi udah malem Dia lapar Eh pas dicek di kulkas Si kakek gak nyimpen apa-apa Gak ada yang bisa dia makan Terus ini di garasi Si kakek terpaksa nutup mulut Kristen Supaya dia gak teriak Dia janji gak akan nyakitin cucu-cucunya kok Karena walau si kakek udah jadi vampir Tapi dia biasa makan hewan-hewan aja Kayak tikus Dan dia bisa tahan Gak perlu minum darah manusia Kristen tetep panik nih Karena walau gimana pun Kakeknya ini vampir Mike udah mulai manggilin kakaknya Ngajak pulang Eh tiba-tiba ada yang bunyiin bel Ternyata itu nenek-nenek Tetangganya si kakek tadi Aneh banget Mereka berdua maksa minta masuk Katanya mereka mau minta gula Tapi Mike bilang Dia aja yang ngambilin ke dalam Nenek-nenek ini disuruh nunggu di luar Nah balik lagi ke garasi Ternyata Kristen gak takut sama kakeknya Malah dia ngerasa keren nih Punya kakek seorang vampir Tapi si kakek bilang Jangan kasih tau adiknya dulu Takutnya malah panik Terus ini si Mike udah nyari-nyari di dapur Tapi ternyata kakenya gak punya apapun Gula juga gak punya Nenek-nenek ini tetep maksa dong Mau minta masuk Si Mike gak mau Dia tutup aja nih pintunya Abis itu dia langsung manggil-manggil kakaknya lagi Dan Kristen harus nyembunyiin kondisi si kakek dulu nih Mike ngajak pulang Tapi Kristen bilang ini udah kemaleman Sebaiknya mereka nginep dulu Adiknya ini jadi kesel Malah dia lapar kan Akhirnya Kristen nyuruh Mike beli makanan aja di deket-deket situ Walau kesel Tapi yaudah Mike akhirnya jalan sendiri Karena Mike udah pergi Si kakek vampir jadi bisa lanjut makan lagi nih Nah pas jalan sendirian Mike ngerasa ada yang ngikutin Ternyata bener Nenek-nenek tadi ada nih Diam-diam ngamatin dia Terus mereka ngikutin Mike pergi Sementara si kakek udah selesai makan Dan manggil-manggil Mike kan Tapi Kristen bilang Si Mike lagi beli makanan di luar Kakek vampir ini langsung panik Gawat banget Di luar ada banyak vampir yang kelaparan Ternyata bukan cuma kakek ini doang yang vampir Tapi semua orang yang tinggal di komplek ini tuh udah berubah jadi vampir juga Mereka langsung buru-buru mau nyusulin Mike Kristen juga udah nyoba nelpon Tapi adiknya gak ngangkat Mereka takut terjadi sesuatu sama Mike Udah gitu Karena ngebut Mereka di stop dong sama polisi Si kakek gak peduli Dia mau kabur Eh tapi gak bisa Malah si polisi ternyata vampir juga kan Dia jadi ngiler pengen makan si Kristen Setelah dikasih peringatan Mereka udah boleh jalan lagi nih Walau harus pelan-pelan Sementara Mike jadinya ke supermarket Karena ternyata cuma ada itu doang disana Dia mulai bingung Karena disitu gak ada apapun yang bisa dimakan Dan tiap dia lewat Baunya menggugah selera para vampir nih Nenek vampir yang udah gak punya gigi aja Langsung masang gigi vampir palsunya Terus kalo di supermarket kan suka ada yang nawarin Buat cobain makanan Disini juga ada Tapi ya ditawarinnya cobain darah Mike langsung punya firasat buruk nih Dia yakin ada yang gak beres Malah ini nenek-nenek pada ngikutin dia Si Mike dibilang keliatan enak Mike heran dong kenapa dia diikutin Sampai nenek-nenek ini pada nunjukin tarinya Ternyata mereka semua vampir Mike langsung lari dan ngambil apapun buat ngelindungin dirinya Eh yang dia ambil malah cuma sikat gigi Akhirnya dia mau kabur aja tuh Tapi ternyata ini pintu masuk Yang cuma bisa dibuka dari luar Jadi udah terpojok tuh Semua vampir-vampir disitu ngelilingin Mike Dan dia cuma bisa berlindung pake alat pel doang nih Untung kakeknya udah nyampe Si Kristen disuruh nunggu Dan kakeknya yang bakal nyelametin Mike Kakek vampir ini langsung matahin alat pelnya jadi dua Biar tajam Eh di luar Kristen ternyata disamperin sama nenek-nenek tadi Panik nih dia Karena Kristen udah tau kan Nenek-nenek ini vampir juga Di dalam si kakek berusaha ngelindungin cucunya Yang mendekat langsung dia musnahin pake alat pel itu Tapi pas ngeliat taring si kakek Mike jadi panik Dia baru sadar kakeknya ini vampir juga Mike kabur Dan vampir-vampirnya jadi pada ngejar Mike langsung lari ke area makanan vampir Supaya bisa ngalihin perhatian mereka Terus ini kakeknya udah manggil-manggil Tapi Mike ketakutan dan malah ngumpet Udah gitu ada nenek vampir dong nih Mike langsung ngehindar dengan ngelemparin barang-barang yang ada disitu Ternyata dia ngelempar tisu diskonan guys Nenek vampir ini jadi salah fokus Abis itu disemprot aja tuh si nenek Mike jadi bisa kabur Dan ketemu nih sama kakeknya Mike masih ketakutan Dia langsung keinget juga sama mimpi buruknya tentang si kakek Tapi Mike sadar kakeknya kan dari tadi nyelamatin dia Mungkin ya walau vampir si kakek ini gak jahat Setelah baik kan mereka mau balik kan nih Tapi si Kristen udah menghilang gak tau ada dimana Malah handphone kakaknya itu jatuh Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia Terus Mike curiga Jangan-jangan Kristen udah jadi korban dan ada di tempat sampah Untungnya pas dicek ternyata bukan Si Kristen gak ada disitu Si kakek berusaha ngendus-ngendus bau disekitar situ Untuk nyari petunjuk Dan kecium bau parfum dua nenek-nenek tadi Gawat banget Si kakek takut Kristen dijadiin hadiah Untuk mereka yang ngumpul-ngumpul main bingo Nah ternyata salah satu nenek itu tuh istrinya si polisi Mereka mau nyari Kristen disitu Jadi si Mike pura-pura mau numpang ke toilet Tapi si polisi cuma bolehin Mike doang yang masuk Si kakek disuruh nunggu di luar Mike nekat aja Dia berusaha nyari kakaknya kan Dia nemuin kandang manusia tuh Tapi kosong dan udah keburu ketahuan sama si polisi Untung sebelum si Mike dicicipin sama polisi itu Si kakek juga udah nangkep nenek yang jahatnya Mike akhirnya dilepasin Ya walau mereka gagal nemuin Kristen Supaya bisa nyelamatin Kristen Ya mau gak mau mereka harus dateng ke lomba permainan bingo itu Vampir-vampir lainnya pada ikutan juga Dan bener aja si Kristen dijadiin hadiah untuk permainan bingo itu Permainan binggonya dimulai dan yang mimpinnya udah nyebutin angka-angkanya tuh Semua pesertanya fokus Karena pengen menangin si Kristen Mike punya ide Dia mau ngelakuin sesuatu dan nyuruh kakeknya ngalihin perhatian Pas Mike jalan ke belakang Si kakek pura-pura udah menangin binggonya Vampir-vampir lain jadi pada iri dan fokus ke si kakek kan Nah pas itu si Mike muter jam dindingnya nih Supaya vampir-vampir itu gak tau waktu dan ngiranya masih gelap Terus setelah dicek Ternyata si kakek kan belum menang Jadi ya permainan bingo itu dilanjut lagi Mereka semua fokus main Dan sejauh ini masih belum ada yang menang Sampai tiba-tiba ada satu nenek yang heboh kesenengan karena dia udah bingo Dia berhasil menang dan bakal dapetin Kristen Si Kristen panik banget tuh Dan Mike langsung jalanin rencananya Si kakek juga udah ngumpet di bawah meja Mike langsung ngebuka jendela Dan vampir-vampir itu gak ada persiapan Karena gak tau kalau di luar udah terang Satu persatu mereka langsung musnah pas kena sinar matahari Setelahnya Mike tutup jendela lagi dan ngecek keadaannya si kakek Untung gak apa-apa dan Mike langsung buru-buru nyelamatin Kristen Eh ternyata masih ada satu vampir yang nyisa Dia sempet sembunyi Tapi Kristen langsung ngambil tongkat Dan berhasil musnahin si nenek vampir jahat Nah ada masalah lagi nih Si vampir polisi muncul Malah istrinya juga udah berubah jadi debu kan Si kakek udah siap kalau dia harus ditangkep polisi Tapi ternyata si vampir polisi udah bosen juga sama istrinya Karena mereka kan udah hidup bersama ratusan tahun Mereka bertiga cuma disuruh beresin debu-debunya aja tuh Mike dan Kristen bener-bener gak nyangka Ternyata pertemuan mereka sama si kakek Jadi pengalaman yang luar biasa Ya itu tadi ceritanya guys Mudah-mudahan kalian terhibur ya Kalau kalian suka nih sama videonya Tolong bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys Komen juga di bawah Kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye